Profesional Amro Profesional 2 ya? Bedanya Profesional 2 sama 1 apa? Yang 1 itu kayaknya kurang profesional Makanya dibikin yang kedua Dia nggak terlalu profesional makanya resign dari Pender Makanya dibuatlah Profesional 2 Ini review ala komik ya, makan gitaris ya Ini Pender American Profesional 2 Warnanya cakep banget tuh masih ada plastiknya Oh beli baru ya, cuma mau ngasih tau doang dia beli baru Eh jangan cokep Nggak usah ya, ntar kelihatan lama lagi Nah ini apa namanya? Ini apa sih namanya? Neck ya? Neck-nya ini dari kayu randu Ini satin deh Jadi di suaranya itu Bang-bang ada clarity-nya gitu Asuh Kalau meninggal Sang gitaris Gitu Ini suaranya bang-banget Terus itu Neck-nya, fingerboard-nya pakai apa tuh? Oh ini mahogany Oh ini rosewood Jadi warnanya cokelat Hitam Hitam ya Kotot ya Coba deh, asik Menurut lu dulu, Mas Don Pegangan Pender kayak gitu Wah pegangan Pender ini pas banget Buat orang Asia Apalagi kamu yang Agak kurus Eh kok kurus Mini Belajarinya kan pasti mini dong Nah ini cocok Tapi ininya pendek Nah ini Kalau buat lagu-lagu Mr.B kayak kurang nih Oke Mr.B harus pakai Ibanez Ibanez Gua ada Satu kejutan Wow Mas Don Karena ngomongin Mr.B kita di Wah Kakit tapi Mas Don Gue mendatangkan gitaris Mr.B Oke Kesini Paul Gilbert Wah Oke Kita langsung panggil aja Paul Gilbert kesini ya Oke Mr. Paul Ya ampun Mr.Paul Sini Mr.Paul Mr.Paul Come here dong Come here Come here Mr.Paul Oke Mr.Paul Sini Mr.Paul di tengah Mr.Paul Pala Logan Pala Logan Oh Mr.Paul Mr.Paul Agak maju Mr.Paul Ayo kita lihat Kasih ya Nih jadi Terkejut gak Idolanya Mas David Atau Kok kayaknya biasa aja terkejut gitu Gak Banget banget Mr.B Gimana Mas aku udah datangin Mr.Paul disini Mungkin ada yang pengen disampaikan ke Mr.Paul Tapi saya bisa mau main Indonesia nih Mr.Paul kalo bikin melody jangan rumit-rumit Biar aku bisa ngikutin Ya nanti saya bikin Yang tidak rumit Kenapa sih Mr.Paul gitarnya gini-gini kalo di Instagram Biar apa Biar apa Biasanya gini-gini Oh biar tetang jago aja Tapi kalo main yang Kayak di TV TV kan susah gitu Yang sederhana tapi susah gitu Oh iya ya Keliatannya tulit-tulit Deng-deng-deng-deng Sering gak sih dibanding-bandingin sama Alibata Hahahaha Sama semua orang Semua gitaris di dunia pasti ada Itu pasti Ah kerenan Alibata Pasti ada yang ngomong gitu sih Padahal Netizen jangan suka nadu-naduin orang Yang Ehm Kita itu juga punya harga diri Hahahaha Semua orang Makan Siapa Sinister Geteng Avenger 7V main gitar Lagunya dia sendiri Lagunya Gitar dia sendiri terus Ah ini makanya Alibata gitu Hahahaha Gila memang itu Ah ini Alibata yang mainnya lebih keren pasti nih Ya Allah Gila gitu Yang punya lagu Yang bikin lagu bisa Gatau lah emang Jadi jangan gitu guys Biar Jangan Kayak Kita ini public figure diadu-adu Jangan ya Biarin memang mainnya jago ya gak apa-apa Aku Jangan menjago beli gitar Iya Ini jago boongin ya Hahahaha Hahahaha Buker banyak aku loh Hahahaha 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 Oke Mas Dodd Ya Jadi Terakhir Mas Dodd Wala Aku akan Tunjukkan gitar apa ya Ehm Ibanez untuk Oh Ibanez Olgy Bird ini Di endorse sama Ibanez Oke Dia gak boleh pegang gitar kayak lainnya Ini seriusan sih pegang Ini pegang ke Enggak boleh Ntar lu disomasi loh Disomasi 10% Hebat lu ya Bro Paul Oh loh Jadi Mas Dodd punya satu Ibanez Tolong di review Ibaneznya Mas Dodd ini Ini saya lagi Guguin dulu nih saya gak apa Soalnya ini gitar mahal buat ini Ini seri berapa mas? Berapa? Ternyata Ternyata Seri RG G G G custom G custom C Di bagian ini G custom G Gitu aja deh Gold Gitu 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 Jadi Kalau Ini sambil direkam ya Pak Iya Jadi kalau Aku ngerasa ya Kita pakai brand kita yang dipakai idola Apalagi kayak artis dari situ Jadi kalau kita megang Eh Misalkan Kalau Toto Enggak Gak usah Oh Misalkan kayak Jadi apa yang konek sama Paul Gibert Channeling Channeling Bukan itu istilah Oh Konek aja Oh jadi konek ke Paul Gibert bisa masuk kalau pakai Enggak masuk juga Maksudnya ya Wah Ini tuh Yang dia pencet Oh Gitu Oke kita datangin Paul Gibert Mas Paul Ini Mas Ya sudah Sudah menyontek misalnya nih Ini bodinya S As 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 Oh ini Di figure Sapele on top ini kayu Sapele Sapele Natural winding Oh iya ini Iya Terus bridge nya Low Pro S normalnya Jepang semua Pergi Ini yang unik ini nya nih Vingerboard nya dia Makassar Ebony Ebony Makassar Ini ternyata Dari Dari Makassar, termenya Arigrata dia Oh Dari Makassar ternyata Terus gini yang keren itu ini Fred nya Ini Giscar Evo Gold Inlay Ini jadi apa Fred nya Giscar Tandis ini berarti Tandis tapi cool Ini apa? Dia tuh Antara nickel dan Steel kayaknya Kalau orang kan ada orang jarinya tuh Apa? Kalau nickel dia nggak Nggak bisa dia pakai ini Dia tuh di bawah dia Nggak sekuat standis dia Cuma di atas nickel Betul, mahal sekali nih Ya sepuluh ribu lah palingan Jadi goto ini nya Neck nya nih saya nyantek dulu ya Neck nya 5 piece maple Oh ini maple Maple-maple ini kayak wenging Nggak tau kayak wenging itu ya Oke Berarti kalau lu review bannya harus Beneran ya Beneran bagus Nggak boleh aneh-aneh Ini pick up nya apa? Saya nggak tau lagi Ternyata ini Makassar pansau Koneng banget sama pick up nya Channeling Channeling Gitu lah pokoknya lah Nggak tau ini pick up nya apa sih Namanya keren lah ya Ketar ini low budget banget Keren Ini 1,2 juta masalah Menjadi Ben Hill Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jadi murah banget Terus Mungkin Ibanez bikin seri ini untuk Memasyarakatkan Ibanez Wadah kita segitu aja ya Vlog yang Nggak terlalu jelas ini Tadi berfaedah Untuk Merangsang Julit Julit Enggak Mencantang hati Orang yang ingin belajar musik Thank you Paul Gilbert belum menunjukkan skillnya Oh iya Paul Gilbert Mas ya Menunjukkan skillnya dulu Boleh dong Gimana kalau kita contohin Still got the blues Pake Ibanez Tapi bandingnya tidak kita balik Misalnya yang pertama kan Setengah ya Kedua kan banding 1 Satu Sekarang kita ganti Yang pertama satu Udah Oke Kita balik aja Oke Apa itu Dan Kedua kan Yang pertama Baik Baik Banyak Ya Baik 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 Terima kasih.